Pemirsa survei terbaru lembaga survei Nusantara atau LSN kembali menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di posisi teratas. Dalam survei yang digelar pada periode 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 ini, survei menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo Gibran bahkan sudah mencapai 49,5 persen. Sementara pasangan Anies Muhaymin di tempat kedua dengan elektabilitas 24,3 persen. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan meraih 20,5 persen suara. Kunggulan pasangan Prabowo Gibran ini juga berdampak pada pemilih partai Gerindra yang memiliki elektabilitas tertinggi dan mengalahkan PDI perjuangan. Dalam survei ini alasan juga memperlihatkan bahwa prioritas pemilih atau 70,8 persen menginginkan pemilihan presiden nanti hanya berlangsung satu putaran saja. Memilih paslon yang mana dari 18 partai beserta pemilu di bawah ini. Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, seandainya pemilu dilaksanakan... Selamat menikmati!